Hai Nah keluarga lain ku ini japanis cekisnya sudah matang senang kue hari ini japanis cheesecake dan mini cheesecake hai hai Halo teman-teman welcome back to my channel BNB Nedamy kanal berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo bagaimana kabarnya kumaha damang nah di vlog kali ini teman-teman ini aku lagi di dapur biasa ya lagi mau bikin pesanan yaitu mau bikin kue kali ini aku bikin kue ya ada pesanan kue yaitu Japanese cheesecake dan mini cheesecake jadi untuk yang ulang tahun sebelum lanjut aku mau mohon maaf banget keluarga online ku karena belum sempat balesin komentar satu persatu dan juga yang sebagian aku cuma kasih love jangan marah karena tetap-tetap repot banget ya Allah kalau sudah ada waktu luang pasti aku balap komentar satu persatu ya udah sekarang stay June aja nah ini bahan-bahan Japanese cheesecake dan juga mini cheesecake pertama ini kita masak dulu cream cheese nya bisa di-steam juga tapi ini aku lebih suka aku masak biar cepat nah ini sudah tercampur rata kita matikan apinya dan lanjut adonan lain Oke setelah ini kita bikin adonan kuning telurnya kita haluskan seperti ini setelah ini kita masukkan cheese creamnya oke 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 kita aduk ya kemudian kita masukkan susu cairnya kita mix lagi setelah ini setelah ini masukkan tepung maizena kita aduk kembali nah setelah tercampur rata kita sisihkan dan kita bikin putih telurnya oke sekarang kita bikin putih putih telurnya ya kemudian kita tambahkan gula secara bertahap ya satu jadi kedua oke setelah ini kita campur yang putihnya ke adonan kuning telur secara bertahap juga ya seperti ini oke sekarang kita masukkan ke loyang oke sekarang kita panggang oke kita panggang di banyumaria nah teman-teman jepanis cheesecake nya sudah hampir mateng jadi kita lanjut bikin adonan yang mini cheesecake nya oke sambil nunggu jepanis cheesecake mateng kita bikin garnish untuk mini cheesecake ini butter yang sudah dilelehkan campur dengan biskuit yang sudah dihaluskan kita aduk rata oke ini sudah tercampur rata kita taruh di loyang oke kita taruh ke loyang mini loyang aku taruh begini dulu nanti baru diratain ratain oke setelah ini kita ratain dengan cara ditekan seperti ini biar tidak buyar oke setelah ini kita dinginkan di kulkas boleh juga ditaruh di pembeku sebelum kita bikin adonannya nah keluarga lain ku ini jepanis cheesecake nya sudah mateng jadi kita tinggal bikin yang mini cake oke keluarga lain ku kita lanjut bikin mini cheesecake oke ini cheesecake nya oke kita masukkan cream cheese atau cream keju kita mix dengan gula setelah ini masukkan juga gula banili masukkan telurnya satu persatu kita ini dulu pinggirnya biar tercampur rata setelah ini kita masukkan shower cream kita mix kemudian kemudian vanili lemon juice atau juice lemon kita aduk aduk lagi nah ini masukkan terigunya di tempat di tempat kemudian satu yang akan terbakar hai hai oke kita cetak Oke sekarang kita masukkan kuenya ya ini pakai ininya es krim biar hasilnya cakep maksimal gitu Oke ini terakhir oke ini aku ratakan dulu ya biar oke kita panggang oke keluarga lain ku ini mini cheesecake nya juga sudah mateng ya Wih menit cantik alias gelis kuat kuat menul-menul atuda aduh-adeuh kekla aku maha yang ngangkat nak hahaha sebentar ya aduh tuh tinggal kuat menul-menul lihat-lihat lihat-lihat gelis pisang atuh ada over cooking ya tenyak over cooking kaliwat mateng alias kaliwat mateng karena tadi teh agak riwe oke nunggu dingin baru kita angkat dan kita dekor atas oke keluarga online ku ini mau aku angkat dulu taruh di sini kemudian kita hias ya atau kita dekor sebentar 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 pindahkan sebelum kita dekor nah lihat cakep atuh gelis nah teman-teman setelah di open biar gampang dikeluarin dari loyangnya lebih baik masukkan ke kulkas dulu biarkan dingin habis itu baru kita keluarkan dari loyangnya biar tidak rusak nah kalau udah dingin gini kan gampang ngeluarinnya nah kan tinggal diklak nah setelah ini kita langsung dekor ya ilah-ilah lo lajo ralit lajo ralit nah oke sekarang tinggal dihias atasnya ya oke keluarga online ku sekarang kita waktunya dekor di atasnya aku kasih jam seperti ini oke sekarang kita taruh buah ceri di atasnya nah teman-teman ini dia mini cheesecake nya sudah jadi seperti ini pesanan kue hari ini japanis cheesecake dan mini cheesecake kecil kecil selamat menikmati nah keluarga online ku sudah selesai pesanan hari ini ini dia kue nya sudah jadi ya kue ulang tahun untuk yang ulang tahun maksudnya nah ini Japanese Cheesecake dan ini Mini Cheesecake jadi yang Japanese Cheesecake ini aku jual aku hargain disini sekitar 16 euro murah ya gak terlalu mahal banget 16 euro setara mungkin sekitar 270 ribu rupiah dan ini aku hargain 24 euro kalau dirupiahin sekitar 400 ribu lebih dikit lah ya tergantung krusnya nah jadi inilah pesanan hari ini kue cantik yaudah keluarga online ku ya aku pamit undur diri masih mau lanjut ngerjain pesanan berikutnya sampai ketemu di next video aja jangan lupa like, komen, share, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya biar kalian ter notifikasi terbaru dari video saya hasta luego bye bye love you pokonama selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.